Banjir yang melanda sejumlah kawasan bumi seram di Mekah belum kunjung surut. Banjir diantaranya mengendangi kota Langsa serta Kabupaten Aceh, Tamiang. Ribuan warga terdampak. Bencana ini juga sebabkan akses Aceh Sumatera Utara lumpuh. Banjir sepekan belakangan, Jalan Nasional Sumatera Utara Aceh terendam. Beresiko, diantaranya ambulans yang membawa pasien dari sejumlah lokasi terdampak. Jalanan terendam sebabkan antre kendaraan mengular, termasuk truk pengangkut bahan pangan dari Aceh menuju medan dan kawasan sekitarnya pun sebaliknya. Terhambat bahkan putusnya akses beresiko pada stok dan harga bahan pangan. Juga tentunya sebabkan kerugian pada pengirim, penerima juga pengangkut komoditas ini. Tujuannya ke mana bang? Kemedan bang. Kemedan dari mana bang? Dari Tangengon. Merendam hampir 70 desa di Kabupaten Tamiang, banjir juga melanda kawasan sekitarnya, kota Langsa misalnya. Jalanan tergenang sebabkan akses terputus. Berbagai fasilitas terendam tak bisa beroperasi. Dan permukiman di kepung banjir, sebagian besar warga terpaksa mengungsi. Dengan berbagai pertimbangan, tak sedikit masyarakat bertahan. Ini untuk sementara masih jumlah warga yang terendam masih dalam pendataan karena kita fokus untuk evakuasi ini. Karena ada berapa orang tua, manula, dan ada bayi tadi berapa orang harus kita segera evakuasi. Banjir di kawasan Langsa mendampak sedikitnya 2.100 kepala keluarga. Di setidaknya 3 kecamatan. Kairus Sukrila melaporkan untuk...